Salam Jeteran, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ada yang mula membuat spekulasi yang hampir mustahil Tetapi dalam dunia politik, apa-apa pun boleh berlaku Tiada yang mustahil dalam dunia politik, semua boleh berlaku Ada yang membuat spekulasi, kononnya Hamzah Zainuddin bakal merajuk Dan akan keluar Parti Bersatu Sejauh mana kebenarannya, tidak boleh disahkan Dan hampir mustahil sebenarnya Hamzah Zainuddin Meninggalkan Parti Bersatu selepas beliau menjadi timbalan Presiden Parti Bersatu Tetapi jangan silap Dalam urusan politik, sudah ada duluan Seorang timbalan Presiden, sanggup meninggalkan parti beliau Meskipun sudah mempunyai jawatan yang besar dalam kerajaan Telah pernah menjadi Menteri Besar Siapa lagi kalau bukan duluannya, Azmin Ali Azmin Ali, timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Sudah pernah dilantik sebagai Menteri Besar Selangor Dan juga sudah menikmati pelbagai kejayaan bersama dengan Pakatan Harapan Tetapi masih sanggup mengkhianati Pakatan Harapan Mengkhianati PKR, keluar parti menyertai langkah syaratun Dan mengkhianati parti seterusnya membentuk Kerajaan Tebukatab Kalau Azmin Ali pun boleh melakukannya Bermaksud siapa-siapapun boleh melakukannya Termasuklah Hamzah Zainuddin Kekalahan kem Hamzah Zainuddin dalam pemilihan parti bersatu baru-baru ini Akan membawa kepada mungkin konflik baru di dalam parti bersatu Siapa kata dalam parti bersatu tiada konflik Sudah dinyatakan oleh penganalisis politik bahwa Tidak boleh disembunyikan lagi konflik dalaman parti bersatu Terutamanya dalam soal pemilihan parti baru-baru ini Sehingga ramai yang merajuk, ramai yang undur diri Ramai letak jawatan dan terkini ada sudah yang menutup Membubar parti bersatu di kawasan tertentu Hari ini apabila kem Azmin Ali berjaya di dalam pemilihan itu Ada penganalisis politik, pengulas politik memberitahu bahwa Azmin Ali boleh memberikan impak positif kepada parti bersatu Tapi jangan juga dilupa Bagaimana pula dengan impak negatif kepada parti bersatu Karena pasti sentimen pengasas, sentimen kepunyaan parti bersatu itu Masih kuat berlegar dalam akar umbi parti bersatu Terutamanya para pengasas parti bersatu Tentu mereka teringat Susah payahnya mereka menubuhkan parti bersatu Dan Azmin Ali pula hanya menumpang Tiba-tiba muncul Hamzah Zainuddin pula Ialah antara pemimpin yang telah berjuang habis-habisan Menaikkan parti bersatu Jadi saudara Sejauh mana kerjasama Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin dapat diterjemahkan di dalam Menegakkan dan menguatkan parti bersatu Jangan-jangan kata netizen dan pengulas politik Ianya bukan menguatkan parti bersatu Tetapi menambahkan pula lemahnya parti bersatu Walau bagaimanapun seorang penganalisis politik yaitu Dr. G. Mani Maran berkata Mohamin Azmin merupakan pemimpin dan ahli politik yang berpengalaman luas Sejak berada dalam UMNO Kemudian di PKR dan kini di Bersatu Pula Azmin Ali boleh membawa impak kepada Bersatu katanya lagi Dan beliau mengatakan bahawa Azmin Ali yang mungkin bakal dilantik sebagai setiausaha agung bersatu Kedudukan itu bakal menentukan kekuatan perjalanan Bersatu Sudah tentu persoalannya sejauh mana Gandingan Datu Sri Hamzah Zainuddin dan Muhammad Azmin Ali akan mencorakkan masa depan Bersatu dan Perikatan Nasional Kelab Impak akan ada tetapi masih terlalu awal untuk mengatakan Sejauh mana impak itu seperti yang diharapkan kata beliau Jelasnya Mohamin Azmin juga dilihat akan cuba menarik lebih ramai penyokong bukan Melayu ke dalam Bersatu Tindakan itu akan membuatkan impak yang mungkin negatif ataupun mungkin positif Sekian lalu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Salam Jatrah Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Satu persatu ataupun beberapa Bahagian bersatu mula caca merba Ada yang letak jawatan Ada juga yang sudah bubar Semalam kita digemparkan apabila Benda hari bersatu pahang Telah pun letak jawatan Dan hari ini pula Bersatu Tenggara pula Akhirnya ditulis sebagai bubar Apabila ketua dan 15 EJK umum keluar parti Lebih mengejutkan lagi Ketua bersatu bahagian Tenggara Hasan Rashid juga berkata Keputusan itu dibuat sebulat suara selepas mempertimbangkan beberapa faktor Termasuk hilang keyakinan terhadap pimpinan tertinggi yang dilihat gagal menguruskan parti Selain tidak telus dalam melaksanakan tanggung jawab Beliau juga mengatakan bahwa kira-kira 500 ahli cawangan terbabit Dijangkat turut mengikuti keputusan keluar daripada bersatu Bersatu bahagian Tenggara mempunyai 19 cawangan dengan jumlah ahli keseluruhan 1,263 orang Selain daripada itu saudara-saudara sekalian Juga mengejutkan apabila 10 parti Maaf saya, 10 bahagian telah pun digantung sebelum ini Meskipun telah pun diberikan penjelasan Tetapi ada netizen dan pengulas politik kata Muhyiddin sudah lose control Muhyiddin sudah lose control Sehingga tak boleh lagi mengawal kepimpinan ini Sehingga beberapa cawangan mula tutup kedai Ada juga yang letak jawatan Mereka semua mempersoalkan Kredibiliti dan keyakinan mereka kepada pemimpin bersatu Apakah ini menunjukkan Muhyiddin sudah hilang kawalan terhadap parti Dan patut letak jawatan Terkini Komen Muhyiddin apabila Ada ura-ura mengatakan bahwa Ada beberapa cawangan parti bersatu lagi akan Bubar Ini komen Muhyiddin yang membuatkan Ramai netizen kata Muhyiddin angkuh dan sembung Apabila kata Muhyiddin satu pergi sepuluh datang Netizen kata Muhyiddin patut letak jawatan Kerana kata mereka bukan sepuluh datang Sepuluh pergi satu yang mungkin hanya datang Atau tak akan datang lagi Ini menunjukkan Muhyiddin sudah hilang kawalan terhadap parti bersatu Kata mereka Lebih baik Muhyiddin menyerahkan tanggung jawab tugas itu kepada orang baru Persoalannya ialah Siapa orang baru yang boleh menggantikan Muhyiddin Adakah itu Hamzah Zainuddin Ataupun oleh Azmin Ali Walau bagaimanapun Azmin Ali dilihat tidak boleh menggantikan Muhyiddin buat masa ini Kerana beberapa perkara yang terkait dengan isu-isu semasa Selain daripada itu Azmin Ali juga dilihat adalah orang baru dalam parti bersatu Apabila beliau hanya menyertai parti bersatu semasa langkah syaratun Beliau bukan orang yang memulakan penubuhan pengasas-pengasas awal parti bersatu Itu sebabnya Azmin Ali sebenarnya Sukar untuk mendapat tempat dalam parti bersatu Tetapi persoalan sekarang ialah Sanggupkah Muhyiddin letak jawatan dan menyerahkan Kuasa kepada kepimpinan baru apabila mula dilihat Sudah hilang kawalan terhadap parti bersatu Sila tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Di Sabah kita ada satu pepatah Yakin saja kau bosku Yang pernah pergi Sabah Mesti tahu Slogan ataupun trademark tersebut Yakin saja kau bosku Itu menunjukkan bahawa Apapun yang berlaku kau yakin saja Untuk memujuk diri sendiri Atau untuk supaya tidak rasa risau dan bimbang Takut nanti kena anxiety lah kan Okey Jadi itu ada kaitan dengan laporan berita hari ini Netizen menyatakan Yakin saja kau bosku Kepada Muhyiddin Yassin Mereka kata Muhyiddin yakin saja kau Itu yang mereka kata Apapun ceritanya Ini apabila Muhyiddin kata Satu pergi Sepuluh datang Itu kata Muhyiddin kepada Yang berhasrat keluar parti Nampaknya Sesuailah pepatah tersebut Yaitu Yakin saja kau bosku Yakin saja Walaupun Belum tentu Ataupun mungkin temberang saja Ada sepuluh yang datang Karena apa yang dilihat sekarang Selepas pemilihan parti bersatu Nampaknya kelihatan berduyun-duyun orang keluar daripada parti bersatu Kerana tak puas hati dengan cara penganjuran Cara pemilihan parti tersebut Ada yang benar-benar sudah hilang keyakinan terhadap parti pimpinan Pimpinan parti bersatu yang kelihatan Seakan-akan tidak mempedulikan mereka Ini apabila yang terkini Kawasan Tenggara pula Bersatu Tenggara pula telahpun Dengan tanda petik bubar Kerana ketua dan beberapa ahli Serta dianggarkan dan diramalkan Menurut ketua tersebut Mungkin ada sekitar dalam 500 lagi Akan keluar parti Mengikuti jejak mereka Ini menjadikan Rentetan Daripada Semalam juga kita mengetahui Benda hari Bersatu Pahang juga sudah mengambil keperusahaan Meninggalkan parti Jadi sekarang ini Apapun pula komen Muhyiddin Turut mengejutkan kita semua Apabila kata Muhyiddin Satu pergi Sepuluh datang Ada netizen sebenarnya mengatakan Bukan begitu yang tepat Itu yang salah Satu pergi Sepuluh datang Itu salah Yang lebih tepat ialah Sepuluh pergi Satu datang Itu yang lebih tepat Kata netizen Itu keyakinan Satu pergi Sepuluh datang Itu keyakinan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Susuran kabar angin Seorang pemimpin bahagian Di Johor Serta pengikutnya Mahu meninggalkan Parti itu hari ini Ia berikutan Satu mesej Dihantar kepada media Menerusi aplikasi Whatsapp Yang memaklumkan Pemimpin terbabit Akan mengadakan Sidang media Untuk keluar parti Selepas mendakwa Tidak berpuasati Dengan pemilihan Kali ini Muhyiddin berkata Beliau tidak mengetahui Alasan pemimpin Dan pengikut Mau bertindak sedemikian Sebaliknya Menasihatkan mereka Supaya tidak mengambil Langkah terburu-buru Sekiranya berlaku Tidak puasati Tindakan ini Bukan saja menjejaskan Nama baik parti Tetapi individu itu sendiri Kata Muhyiddin Apapun Sebagaimana Nasihat saya Ketika majlis Solidarity Jelajah Negara Saya memperingatkan Sebaik mungkin Apa isu Atau masalah Berbangkit Sama ada di peringkat Sayap Majlis tertinggi Perlu dibawa Ke parti Kata Muhyiddin Kerana Pasti Ada JPP Jawatan kuasa Pengurusan parti Yang akan Meneliti perkara itu Ataupun kepada Lembaga disiplin Jika berkaitan Disiplin Kata Muhyiddin Kalau ia Kelihatan Atau berkaitan Disiplin Semua Sudah sedia ada Cuma Ia adalah Soalan teknikal Dan bukan Soal isu besar Bila kita Nak keluar Dan sebagainya Saya fikir Sebaik mungkin Janganlah dilakukan Namun kita Berserah kepada Mereka Kata Muhyiddin Yang penting Bagi saya Kata Muhyiddin Parti ini Mesti terus Berjuang Pasal Kalau hari ini Ada seorang Buat begitu Dan Lagi Sepuluh orang Menunggu Untuk Ambil Alih kepimpinan Keberadaan Parti Di seluruh Negara Khususnya Di Johor Mesti terus Berjalan Kata Muhyiddin Beliau Berkata demikian Pada sidang media Selepas Merasmikan Pemilihan Perwakilan Bersatu Bahagian Pago Di Kompleks Geliga Grisik Di sini Hari ini Yang Turut Dihadiri Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Pago Datuk Dr. Sharudina Ejamal Semalam Satu Mesej Dihantar Jadi Kita Bentuk Jawatan Kuasa Baru Ramai Yang Bersedia Nak Ambil Ali Selepas Adakan Pemilihan Semula Kata Muhyiddin Lagi Sekian Untuk Kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Silah tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi